Halo, halo, halo. Anda mau pesticida yang murah meriah? Pakailah ini ya. Ini ampuh, tapi jangan dipakai terus-terusan ya. Satu kali pakai sidametrin. Sidametrin ini ya, satu kali dengan pakai yang lain. Jadi, paling minimal kalau di labu madu, Anda mempunyai tiga pesticida dengan bahan aktif yang berbeda-beda. Bukan tiga merak ya. Tiga pesticida dengan bahan aktif yang berbeda-beda. Percuma ya, beda merak, tapi bahan aktifnya sama. Jangan begitu. Jadi, selang sekarang yang ini, besok yang apa ya. Kalau ini diproduksinya oleh Petrosida Gresic ya. Di sini ada spesifikasi bahwa jagung itu kan suka diserang belalang. Kemudian, kakau suka diserang pengisah buah. Kalau kedelai adalah lat buah. Kemudian, kubis juga dirusak oleh perusak daun. Sawi juga oleh perusak daun. Sedangkan teh oleh warang daun. Tembakau suka dirusak oleh ulat gerayak ya. Kemudian, penggerik pucuk. Ini bisa diatasi dengan sidametrin ini. Kemudian, sidametrin ini cukup terjangkau harganya. Sekali lagi, ini bisa Anda gunakan di tengah lonjakan harga-harga pesticida sekarang yang luar biasa. Ganti harganya ya. Pupuk, pesticida, fungisida sekarang luar biasa ya. Naik harganya. Ganti harga. Wah, makanya ini perlu selektif. Nah, namanya racun pastilah efek samping. Cuman, karena ini agak murah. Jadi, bisa Anda cobalah ya. Nah, ini salah satunya yang dipakai di kebun ini. Jadi, sidametrin ini. Insek ini. Oke, sahabat. Nah, coba deh. Barangkali ada yang mau pakai juga. Kebetulan di kebunnya tuan rumah di sini pakai ini.